PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI MASA PPKM DARURAT DAN PANDUAN PENYELANGGARAAN SOLAT HARI RAYA IDUL ATHA DAN PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1442 IJRIYA 2021 Maseh Aidy Johansah SAGMM KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Kabupaten Bantul memberikan instruksi berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 tentang penyediaan sementara beribadatan di tempat ibadah malam takbiran sholat itul adha dan penunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 hijriah dan berdasarkan instruksi Bupati Bantul nomor 17 garis miring instruksi garis miring 2021 serta berdasarkan Surat Edaran Bupati Bantul nomor 451 garis miring 2330 garis miring hukum tentang panduan penyelenggaraan sholat hari raya idul adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 hijriah yang aman dan produktif dari penularan coronavirus disis 2019 Pembatasan Kegiatan Keagamaan Pembatasan Kegiatan Keagamaan berlaku di Juna Merah, Yuna Orange, dan Yuna Hijau selama pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat berlangsung Ketentuan yang pertama Peniadaan Peribadatan di Tempat Ibadah Pada saat pemberlakuan PPKM darurat peribadatan di tempat ibadah baik itu di masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing Begitu juga sholat jumat ditiadakan Masyarakat melaksanakan sholat duhur di rumah masing-masing Ketentuan yang kedua Jika ada orang yang meninggal maka tak azia cukup dalam lingkungan pendukuhan Ketentuan yang ketiga mengenai resepsi pernikahan Resepsi pernikahan bisa dilaksanakan dengan dihadiri maksimal oleh 30 orang Jamuan dengan kemasan tertutup untuk dibawa pulang Menerapkan protokolir kesehatan ketat Harus minta izin kepada panewu atau satuan tugas tempat Ketentuan yang keempat mengenai malam takbiran Penyelenggaraan malam takbiran di masjid atau musola Takbir keliling baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan Lomba takbiran ditiadakan Takbir dilakukan di rumah masing-masing Ketentuan tentang solat hari raya idul adha Solat hari raya idul adha di masjid atau di musola maupun di lapangan ditiadakan Solat idul adha dilakukan berjamaah di rumah masing-masing dengan tetap melaksanakan protokolir kesehatan Ketentuan pelaksanaan kurban Untuk menghindari kerumunan Berdasarkan SE Menteri Agama No. 17 tahun 2021 Waktu penyembelian hewan kurban dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 11-13 Julhija Sedangkan berdasarkan instruksi bubati bisa dilaksanakan tanggal 10-13 Julhija Pemotongan dilakukan di rumah potong hewan atau RPHR Jika menlebih kapasitas maka dapat dilakukan di luar dengan protokolir kesehatan yang ketat Ada pun proses penyembelian pengulitan dan pencacahan hewan kurban serta distribusi daging kurban wajib menerapkan protokolir kesehatan dan dilaksanakan oleh orang yang berbeda dan tidak boleh menggunakan alat secara bergantian Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh petugas Pihak lain dilarang masuk ke lokasi pemotongan dengan jumlah panitia maksimal 20 orang Distribusi daging kurban langsung diantarkan di masing-masing rumah warga Petugas pengantar daging wajib menggunakan masker rangkap dan sarung tangan Ketentuan berikutnya mengenai protokol kesehatan petugas kurban Sebelum memasuki lokasi penyembelian petugas harus diukur suhunya dengan termogan Petugas yang menangani penyembelian, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeruan harus dibedakan serta menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun Setelah melaksanakan penyembelian, maka petugas harus mandi dulu sebelum bertemu dengan anggota keluarga Kepala kantor urusan agama, penghulu, dan penyuluh agama yang menemukan potensi pelanggaran dan atau pelanggaran ketentuan dalam surat didadan ini wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, atau satuan tugas pengelanan COVID-19, dan aparat keamanan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Terima kasih sudah menonton!